Nah, jadi kalau misalkan RPM mobil kita terlalu tinggi atau terlalu rendah Kita bisa meng-adjust RPM-nya menggunakan software ini ya Nah, sekarang saya akan coba klik tombol increase Nah, dia naik 690, 700 Nah, teman-teman bisa lihat ya RPM-nya dia naik Terus ke angka 1000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat datang kembali di channelnya Erick Rahman Dan di video ini saya akan sharing mengenai OBD-2 Diagnostic Interface ini ya Ya, OBD-2 Diagnostic Interface ini saya dapatkan dari Sanjo Store Ini harganya Rp. 165.000 ya Dan online shop link-nya saya tuliskan di kolom deskripsi ya Nah, apa sih OBD-2 itu? Jadi, OBD-2 merupakan onboard diagnostik versi kedua ya Yang merupakan pengembangan dari OBD versi pertama Jadi, OBD-2 ini merupakan semacam apa ya Jalur penghubung Supaya kita bisa berkomunikasi dengan ECU atau ECU pada mobil kita Nah, jadi si OBD-2 ini Dia mempunyai konektor ya Atau soket Yang pada umumnya dia terletak di bawah setir mobil ya Dan untuk mobil Nissan Green Vina Soket OBD-2-nya itu dia terletak di sebelah sini ya Nah, ini dia soket atau konektor OBD-2 di mobil Nissan Green Vina Nah, kalau yang tadi merupakan soket atau konektor OBD-2-nya Sedangkan alat yang ini merupakan interface yang berfungsi sebagai penghubung ya Supaya kita bisa berkomunikasi dengan ECU melalui jalur OBD-2 tadi Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan ECU tadi menggunakan interface ini Kita bisa menggunakan device iOS, Android atau perangkat komputer yang menggunakan sistem operasi Windows ya Nah, sekarang pertanyaannya Software apa sih yang bisa kita gunakan di device Android atau iOS atau komputer Windows kita Nah, di sini ada QR Code ya Dan teman-teman bisa scan QR Code ini melalui device iOS atau Android-nya Dan kemudian nanti teman-teman akan terhubung ke halaman daftar software untuk iOS, Android atau Windows-nya Nah, atau teman-teman juga bisa mencari software-nya di Play Store ya Dan software yang saya gunakan di handphone saya yaitu car scanner dan juga car diagnostik Oke, sekarang kita sambungkan dulu ya si interface ini ke konektor OBD-2 tadi Dan kemudian kita hubungkan device kita ke interface tadi Melalui Wi-Fi ya Nah, ini dia nama Wi-Fi di interface-nya Kita sambungkan Oke, sudah tersambung ya Kemudian kita buka aplikasinya Nah, yang pertama saya menggunakan aplikasi car scanner ya Kemudian kita ke menu setting Kemudian di connection kita pilih yang Wi-Fi Oke, kemudian back Kemudian di vehicle option Kita pilih choose connection profile Kemudian kita pilih Nissan Dan di paling atas ada Nissan Consult 2 ya Untuk old Grand Livina tahun 2007-2013 Sedangkan untuk all new Grand Livina 2014 ke atas Menggunakan Nissan Consult 3 Nah, jadi karena mobil saya ini Nissan generasi pertama Jadi saya pilih yang Nissan Consult 2 Oke, kemudian back lagi Dan untuk interface dan unitnya kita bisa sesuaikan ya Nah, ini saya pilih yang liter Kilometer per liter Kemudian unit volumenya liter Temperaturnya pakai yang Celsius Oke, back Back lagi Kemudian kita klik tombol connectnya ya Ya, supaya bisa terhubung Kemudian kita juga harus mengonkan kunci kontaknya ya Oke, kemudian saya akan nyalakan mobilnya Ya, sekarang kita coba ke menu dashboard ya Nah, ini dia Sekarang RPM saya ada di 1500-1400 Ini karena masih awalnya lah ya Belum panas, jadi RPM-nya masih tinggi Dan di sini juga dia ada engine coolantemperatur ya Nah, karena di Nissan Grand Livina generasi pertama Dia tuh nggak ada indikator buat temperatur ya Jadi kita juga bisa lihat temperaturnya di software ini ya Dan sekarang ini engine coolantemperaturnya di 50 derajat Celsius kurang ya Kemudian di sebelahnya ada statistik Untuk OPD volts Control module voltage Kemudian ada juga Average flow consumption Ada engine engine RPM Nah, ini kalau untuk Average speed kayaknya harus Ini ya, harus apa namanya Harus dijalankan mobilnya Nah, ini juga ada vehicle speed-nya Kemudian ada juga Konsumsi Apa, bahan bakarnya ada berapa Oke, kita back lagi Nah, untuk live data Karena ini software yang free Jadi kita bisa Cuma bisa menampilkan Dua parameter saja ya Misalkan saya akan Tampilkan Parameter engine coolant dan engine RPM Oke Nah, ini dia grafiknya Kemudian kita ke menu yang lain Nah, kita juga bisa melihat semua sensor yang ada di mobil kita ya Nah, disini ada OBD module voltage-nya Sekarang dia ada di 13 volt Dan sekarang engine coolant temperaturnya ada di 58 derajat celcius Ini karena mobilnya berhenti Jadi vehicle speed-nya 0 Kemudian voltage-nya di control mulutnya 14 volt ya Saya coba gas Nah, sekarang Voltasinya bertambah ya sedikit Jadi 14,32 Kemudian ada juga yang lain Ada EGR temperatur Intake air temperatur Kemudian juga ada engine RPM disini Nah, sekarang RPM saya ada di 825 Sekarang saya akan coba gas ya Nah, ini sekarang ada di 1612,5 RPM Kemudian masih banyak ya Sensor-sensor yang lain yang bisa teman-teman lihat sendiri nanti di device-nya Oke, kemudian kita back lagi Nah, disini juga ada tools ya Buat diagnostic trouble codes Nah, di menu ini teman-teman bisa mengecek ya Apabila ada error di ECU di mobil kita Nah, disini namanya diagnostic trouble codes Jadi, diagnostic trouble codes ini merupakan kode apabila ada error di ECU mobil kita ya Dan kode errornya ini ada 5 digit ya Jadi, digit yang pertama dia merupakan huruf Kemudian 4 digit selanjutnya merupakan angka ya Dan untuk diagnostic trouble codes ini bisa teman-teman pelajari ya Di website yang ini Dan kemudian apabila teman-teman belum tahu apa sih kode errornya Nah, nanti di software yang satu lagi Akan saya tunjukkan kode-kode errornya ya Dan juga keterangan errornya apa saja Nah, untuk mengecek apakah di ECU kita ada yang error atau tidak Kita bisa mengklik tombol read ini ya Kita klik Kemudian kita klik tombol read Nah, ini sedang proses Nah, ini node TC phone ya Berarti di ECU mobil saya Alhamdulillah tidak ada yang error Kita bisa lanjut ke menu selanjutnya Nah, apabila ada error kita bisa coba Menekan tombol clear ini ya Nah, apabila errornya masih ada Ya, teman-teman bisa membawa mobilnya ke bengkel Nissan Atau bengkel spesialis Nissan Oke, kita ke menu selanjutnya Nah, freeze frame ini Dia kayaknya tidak support ya Ini harus support di Nah, ini cuma bisa support di Car scanner yang pro Karena ini versi yang gratisan Jadi, tidak di support Kemudian, ini juga sepertinya tidak ada ya Oh, masih reading Oke, kita coba tunggu Sepertinya tidak ada ya Tidak ada datanya Kemudian, kita bisa juga mengakses Akselerasi test Nah, untuk ini Kayaknya kita harus menjalankan mobilnya ya Jadi, nanti ketika ini di klik Kita jalankan mobilnya Nanti si software ini akan mendeteksi ya Akselerasi di 0 ke 20 km Berapa waktunya 0 ke 40 Berapa waktunya Dan seterusnya Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya Apabila sudah membeli Diagnostik interface ini Kemudian, selanjutnya ada Emission test Ini datanya tidak ada Kemudian, data recording Nah, dia menyimpan log Ketika kita mengakses Software ini Kemudian, ada juga statistik Nah, kalau untuk ini Kayaknya kita juga harus menjalankan mobilnya ya Supaya kita bisa mendapatkan Apa, rata-rata Konsumsi bahan bakar Rata-rata kecepatan kita Rata-rata pemakaian Bensin kita Nah, kalau ini Karena mesinnya nyala Jadi, ini bisa tampil ya Datanya ya Konsumsi Bensin yang saya gunakan Ini 0,12 liter Oke, kita kembali Nah, untuk di software ini Kayaknya cuma segitu aja ya Yang bisa ditampilkan Kemudian, saya akan coba Memakai software yang satu lagi Yaitu Card Diagnostic Pro Nah, kita ke menu Preferences dulu Connection settingnya Kita menggunakan Wi-Fi ya Kemudian, kita Klik tombol Connect Nah, untuk Mobil Nissan Green Levina Kita pilih yang Nissan Kemudian, kita pilih yang ECM Yang gasolin ini ya Nah, ini sudah Connect Nah, di sini cuma Segini ya menu-nya ya Lebih sederhana Coba kita klik yang Dashboard Nah, di sini teman-teman bisa Menampilkan Monitor yang sesuai dengan Kebutuhan ya Nah, di sini saya akan coba Apa namanya Menampilkan Cooling fan Oh, ini nggak bisa EGR volume valve Tambah Kemudian Add lagi Battery voltage Kemudian Add lagi AC relay Oh, nggak bisa Digital only Kemudian Cooling fan bisa nggak? Oh, nggak bisa Corrected idle RPM Kemudian RPM-nya ya Ya, ini contoh Dashboard yang Saya tampilkan ya Nah, sekarang Saya akan coba Gas Nah, ini pasti RPM-nya dia Nambah ya Ini RPM-nya nambah Kemudian ini ada Voltasenya Ini ada EGR volt di 0,5 Dan sekarang RPM-nya saya Di 690 Baterainya ada Di 14,16 volt Nah, di software ini Juga ada Fitur yang Sangat Bermanfaat ya Kita back dulu Nah, kita Ke Diagnostic Nah, ini karena Ini versi yang Gratisan juga Jadi, banyak yang Di-lock Oke, cancel dulu Nah, disini kita Bisa Mendetect Trouble Codes ya Nah, tapi Ini juga harus Beli yang Versi yang Berbayar Nah, tapi Ada Fitur yang Menurut saya Ini bisa berguna ya Di self-test ini Kemudian Kita pilih Select Test Type Nah, kita bisa Memilih menu Idle RPM Adjustment Nah, kita bisa Menambah RPM kita ya Kalau kita mau menambah Kita klik yang Tombol Increase ini Kemudian Kalau kita ingin Mengurangi Kita klik yang Tombol Decrease ini Nah, jadi Kalau misalkan RPM Mobil kita Terlalu tinggi Atau Terlalu rendah Kita bisa Meng-adjust RPM-nya Menggunakan software ini ya Nah, kalau kita Mau menaikkan RPM-nya Kita bisa Meng-klik Tombol Increase ya Tombol Decrease ini Sekarang RPM saya Ada di 678 ya Sekarang Saya akan Coba Klik Tombol Increase Nah, dia naik 690 700 715 Nah, dan Teman-teman Juga bisa Lihat ya Di Jarum RPM-nya Dia Naik juga Oke, saya akan Klik Tambah lagi Nah, teman-teman Bisa lihat ya RPM-nya dia Naik Terus Ke angka 1000 Nah, sekarang Saya akan Turunkan lagi ya Dengan meng-klik Tombol Decrease Yang negative Ini Nah, sekarang RPM-nya turun lagi Nah, itu dia Salah satu fitur yang sangat Bermanfaat ya Untuk Mengatur RPM Mobil kita Ya, kemudian Kita Coba Menu yang lain ya Nah, kita coba Pilih yang Single Sensor View ini Kita pilih dari PID-S List Sekarang saya akan Pilih yang AC Signal ya AC Signal Posisinya Off Coba sekarang Saya akan Nyalakan AC-nya Ya, sekarang AC-nya On ya Kemudian kita Matikan lagi AC-nya Ya, Off Ya, dan Teman-teman juga Bisa Mencoba-coba Sendiri ya Apa namanya Menu-menu yang lainnya Saya akan Coba yang Cooling fan ini Oh, dia Nggak bisa ya Harus yang Tersi berbayar Dan yang Seperti saya bilang Tadi ya Teman-teman bisa Mencari DTC Error code-nya Disini ya Nah, ini Ada 5 digit ya Yang pertama itu Huruf Nah, untuk Menggantinya Teman-teman bisa Mengklik Tombol Plus Atau Minus ya Dan kita Coba Mencari DTC P0001 Nah, ini dia Di bawahnya Ada Keterangan ya Fill volume Regulator control Circuit open Kemudian kita Coba Yang P0 P0101 Nah, satu Nah, ini Mask or volume Airflow Circuit range Performance problem Nah, jadi ketika Teman-teman Menemukan Kode error Teman-teman bisa Mencari Kodenya disini ya Dan bisa Mengetahui Error apa yang Terjadi di Mobilnya Teman-teman Ya, dan Kalau kita sudah Beres menggunakan Software-nya Kita bisa Klik Disconnect Kita Quit Kemudian Kita Matikan Wifi-nya Ya, sekian Video kali ini Semoga bisa Bermanfaat ya Dan jika teman-teman Berminat untuk Memiliki OBD2 Diagnostik Interface ini Teman-teman bisa Dapatkan Interface ini Di Sanjo Store Dan Link online shop-nya Ada di Deskripsi ya Ya, jika suka Dengan video ini Klik Like Komen Dan juga Share ke Teman-teman yang lain Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Channelnya Erick Rahman Silahkan untuk Subscribe Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax